Kalian bawa uang tinggal Rp25.000-Rp50.000 Walaupun Jawa Tengah dianggap sebagai lumbung suara terkuat dari pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, namun tetap dibutuhkan perjuangan yang keras untuk memenangkan pasangan tersebut. Salah satunya dengan menawarkan pemikiran yang dekat dengan masyarakat. Sebagai salah satu partai pengusung di koalisi Ganjar Mahfud, seperti diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno, di DPCP 3 Kota Semarang pada 3 November, pihaknya memperjuangkan tiga isu utama yang dirasakan masyarakat, yakni kebutuhan pokok yang murah, kemudahan dalam mencari kerja, serta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam dialog bersama pedagang hingga pengumuri ojek daring tersebut, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu menyebut ketiganya harus diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya, demi mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Sandiaga Uno juga akan mendorong pemerintah ke depan untuk mengusung konsep ekonomi yang memberdayakan para pelaku UMKM, yakni dengan memberikan pelatihan, pemasaran, hingga akses permodalan. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wecaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.